Hai balik lagi dengan gue Mokalate, kali ini gue bakal selesoran bareng tim Onyx 7NV Halo, perkenalkan nama saya Ramadhan Budi Laksono, nickname saya Onyx Minoru, role saya sebagai Racer Halo, nama saya Ande Antoni, nickname saya Onyx Limzy, dan role saya Support Dan ini kan ngomong ke pusat kita main tuh barempat ya, kenapa cuma berbuah ini kemana ya? Yang satunya lagi, tadi udah tau sih tapi yang itu tolong di sensor ya, gimana teman-temannya dimana? Kalau yang satunya itu orang Jakarta juga tapi dia lagi di Depok, dia lagi sekolah, dan kalau dia di gaming house itu biasanya hari Jumat, Sabtu sama Minggu doang Oke, paling kalau misalnya untuk jadwal latihan ya, dan satunya lagi? Kalau satunya lagi dia udah lagi abis nikah sih Oh lagi anget-angetnya, aduh bisaan aja ya, diceritain sedikit gitu, kalian waktu kecil tuh main game apa aja? Kalau dari saya, kalau dari kecil tuh lebih ke arah main game PlayStation Oh, dari PS berapa di mulai pertama? PS dari Tindu, Tindu 1, 2, 3, 4, dan sekarang main di handphone itu mainnya cuma Viva doang sih di dulu Wah, setia ya? Ya, dari zaman burik-buriknya banget Tenang, ada temannya kok, saya Oke, kalau Lim sih? Kalau saya dulu main point blank di PC, terus main CS, dan terakhir ada release Free Fire di mobile kan? Saya coba main Free Fire, terus ngikutin kompetisi di setiap regional medan, dapet juara-juara kan? Ya, itulah mulai tertarik sama game Free Fire Terus, awalnya gimana nih kalian bisa ditarik sama Onyx? Awalnya itu karena setelah juara di IPWC Series 8 ya, waktu itu kita dapet juara 2, malamnya itu langsung dikontak langsung sama Manager Onyx-nya Terus, berarti karena kalian menang IPWC pada saat itu, lalu malamnya langsung dikontak sama Manager Onyx? Ya Oh, cepet ya? Kalau Lim sih gimana? Saya dulu awalnya di tim Sensindo sama Minoro juga, terus itu timnya bubar gitu kan? Terus, ya aku nge-team di guild aku di Nes kan? Tim-nge-team, belum ada tim main-main di regional dulu, ya setelah mereka juara di IPWC kemarin, aku ditawarin sama dia nge-team lagi Lah, sekarang kayak gini lah sama dia lagi nge-team Oh, berarti sebelumnya kalian nggak satu tim ya? Ya Enggak Oke, dan gue pengen tau nih gimana sih perasaannya sekarang kalian dari main game, terus bisa menghasilkan uang banyak gitu? Kalau saya pribadi sih seneng ya, karena main game tuh sebenernya hobi saya dari kecil Kalau boleh dibilang tuh hobi yang dibayar, dan aku sangat semen disitu Ya Main game tapi dibayar dapet gaji ya? Oke, kalau Lim sih gimana? Kayak gitu, dari hobi kan kecil main game terus sampai sekarang ya dibayar Ya, seneng aja juga Soalnya kalau dulu tuh main game kita yang ngeluarin duit gitu ya? Itu doang ya Betul, terus uang hasil turnamen kalian udah kalian beliin apa aja nih? Kalau ngasih orang tua selalu Selalu Kebetulan aku rambut baru nih remaja Oke Sekarang rambut nih Jadi bisa lihat sendiri ya Ya Tapi iya loh, ngecat rambut makan loh Ya Terus kalau Lim sih? Terutama ya buat makan Buat makan, terus tabung Kelihatan sih Makan terus Tabung, terus kasih orang tua Udah itu aja sih Oke Kalian orangnya hemat sekali ya ngomong-ngomong ya? Gak ada beli barang Oke Bukan karena hemat sih, lebih karena terlalu males gitu buat Keluar juga, nyari-nyari males Oh mungkin karena masih asing juga sama Raya Jakarta kali ya? Itu juga sih Oh gak juga Oke Terus suka duka kalian setelah menjadi pemain pro? Dukanya ya Dukanya ya Kau dukanya Banyak orang yang gak tau tentang kita Tapi mereka tuh Sok tau Sok tau gitu Dan itu tuh nyakitin banget Dia gak tau seberapa berat kita usaha gitu Sabar ya Aku jadi supporter banget Itu duka banget buat gue Oke itu sukanya? Sukanya Sukanya setelah gue jadi pro player itu satu gue bisa berkembang lagi Karena gak semua orang atau Menurut gue ya Di Indonesia tuh banyak pro player Tapi gak semua bisa profesionalitas Karena gak semua punya kesempatan gitu Nah Betul Karena gue sekarang punya kesempatan Gue disini bisa berkembang Terus belajar dengan keadaan sekitar juga Gue senangnya disitu Karena gue sadar gak semua orang punya kesempatan Oke Jadi kesempatan itu dipakai untuk membangun untuk lebih sukses lagi Iya Oke Kalo di Indonesia gimana? Ya disini kan bisa ketemu temen-temen yang pro-pro lainnya Bisa belajar dari mereka juga Biar lebih jago juga Ya kalo jago kan mereka jago lah gitu semua kan Kayaknya gak ada dukanya sih Aku orangnya santai aja Oke Ah beneran nih gak ada ya? Gak ada Oke Terus gimana sih respon dari keluarga atau kerabat kalian setelah kalian menjadi pro player? Apakah ditentang atau malah didukung? Responnya kalo dari keluarga gue yang pertama itu Gue awalnya tuh cuma hobi main game ya Jadi gak bisa disebut sebagai pro player juga Sebenernya itu cuma hobi Gue tuh gak tau kenapa gak bisa ninggalin Free Fire Karena gue sebelumnya sempat ingin sekolah juga ke luar kota gitu Cuman gak tau kenapa karena Free Fire gue kayak harus main game terus Pada akhirnya gue kayak dimarahin sama orang tua gue HPnya disita itu beberapa hari gue gak megang HP Terus Waktu itu gue masuk ke Top Global Ngejar Top Global waktu itu gue dapet Top Global 1 juga Banyak tawaran buat nge-team Termasuk juga waktu itu gue ditarik ke Science Indo Dan gue mulai menghasilkan tuh dari situ Menghasilkan menghasilkan Terus kayak ada turnamen-turnamen Ikut turnamen Juara-juara Dan orang tua itu pikirannya lama-kelamaan mulai terbuka Jadi mereka ngizinkan aku sampai sekarang aku ada disini Itu berkat doa dari mereka juga Oke jadi yang awalnya mungkin sedikit ditentang ya Tapi akhirnya didukung Oke terus kalo ini sih gimana? Kalo aku sih dari keluarga Kemarin juga gak dikasih main game terus kan dimarahin Terus ada turni-turni terbesar kemarin tuh Free Fire Jakarta Invitational Nah aku kemarin itu sempat final Masuk ke Jakarta Invitational itu Terus ke Jakarta kan Dari situ orang tua lihat Ya dia memang bener-bener main gitu kan Terus bisa menghasilkan uang Lama-kelamaan Aku ditarik tim e-sport juga Sama Minoru tadi di Science Indo Ya main-main-main Orang tua udah biasa aja gitu liatnya Dilihatnya kan positif Ya udah lanjut aja kalo memang sampai sekarang lah Oke jadi dilihatnya gak cuman karena main biasa ya Tapi juga untuk latihan gitu Iya oke Oke terus terakhir nih Pesan kalian untuk pemain Free Fire Indonesia Mungkin yang pengen banget jadi profesional player kayak kalian Jangan pernah menyerah kejar impian kalian Itu aja sih dari gua Karena yang kalian lihat disini tuh Mereka tuh orang-orang yang dari dulunya udah usaha gitu Jadi gak bisa kita nilai hasilnya doang Kalo Limzi Sama lah gitu aja Apa ini cuman copy pasta doang ya Isinya ya Aduh Dan gua punya beberapa pertanyaan buat kalian Dan kalian harus jawab jujur ya Siapa nih diantara kalian berdua Mungkin bisa diwakilkan juga bernempat Yang paling susah dibangunin kalo pagi-pagi Limzi Masih cepet ya itu gak ada 0,001 detik gitu Iya Kenapa kamu susah dibangunin? Tidurnya kadang pagi Begalan Oh iya Ngoroknya juga kenceng ya? Iya Atau teman-teman sih gitu Gimana Bapak pembelaannya? Ya memang kayak gitu Kaya begitu ya Terus siapa yang paling jarang mandi? Aku Tapi bagus ya disini kesadaran dirinya tinggi ya Ya sedar diri Kenapa Bapak jarang mandi? Karena Airnya bayar? Karena agaman dia aja udah cakep gitu Aduh Aduh Iya 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 Aduh Aduh Bagus Keperjayaan dirinya sangat-sangat besar ya Oke Terus cara membuka netizen yang toksik kalo misalnya punya komentar-komentar jelek ke kalian? Blokir Kalo gue blokir Oh langsung blokir Kalian sih gimana? Gak punya Carin aja Carin aja Bo ngapainnya aja terserah dia Hmm lebih dicuekin aja gitu ya Iya Oke Terus siapa nih diantara kalian berdua atau berempat mungkin yang mantannya kalian banyak? Bohong Limzi Karena menurutku dia tipe orang yang suka ganti-ganti pasangan Oh gitu Udah bosen Dia kalo apa-apa tuh cerita sama gue Lagi deketin siapa terus bosen tetap tau-tau ada cewek baru lagi gitu ya Iya Jadi gimana Bapak Limzi? Apakah bener? Sekarang udah gak Oh jadi Berarti pernah ya? Iya Ya itu dia tadi ngomong-ngomong serunya bareng tim dari Onyx7NV Terima kasih banget untuk Minoru dan juga Limzi ya Udah berbagi cerita dan keseruan bareng bersama gue Dan untuk temen-temen yang mungkin punya requestan Kita bakal interview tim mana lagi boleh langsung komen aja di bawah Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen channelnya ISPL So see you! Bye! 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 Bye!